...hutan lalu menanam dengan jumlah yang banyak, tetapi perencanaannya tidak matang. Lebih baik adalah memberdayakan petani menjadi kekuatan produksi pangan, sehingga petani kita menanam dan panen, setelah panen, pemerintah yang beli, petani untung, pangan tersedia. Mas Dhani penjelasan mengenai kritik Gus Imin soal food estate? Ya, ya tentu food estate salah satunya ya, tetapi juga hal yang menjadi keberihanan kita adalah begitu banyak masyarakat adat yang tergusur dari tanah adatnya. Terakhir kan kasus yang batang. Nah sehingga ke depan kita juga ingin menggali, mendengar visi-misi dari masing-masing calon dan itu pun mudah-mudahan bisa terungkap bagaimana ke depan masyarakat adat itu bisa menjadi garda terdepan di dalam menjaga lingkungan hidup, sekaligus mereka menjadi bagian utuh untuk membangun daerahnya. Nah itu salah satunya. Dan kita juga berharap apa yang gagal di dalam food estate itu tidak terulang lagi, karena kegagalan food estate saya rasa cukup dalam ya, karena kalau dianggap berapa persen mungkin sangat sekil keberhasilan dari food estate, bahkan hampir 100 persen itu gagal itu. Itu dan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat berat. Oke, Mbak Putri tanggapannya? Ya, tentu kalau komitmen dari kami adalah untuk melanjutkan dan juga menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan itu atau yang tadi disebut food estate secara berkelanjutan. Karena memang tentu komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu ini sangatlah penting dan kita dihadapkan dengan kebutuhan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang tentu akan terus bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Apalagi kita juga tahu bahwa data juga menunjukkan akan ada penyusutan lahan pertanian kita sampai dengan mencapai 50 sampai 100 ribu hektare ke depannya. Bahwa food estate dianggap gagal tangkapannya seperti apa Mbak Putri? Ya, makanya kalau dari food estate sendiri sesuai dengan komitmen kami kami akan melakukan intensifikasi dan juga ekstensifikasi dari food estate ini sendiri. Karena kalau kita bicara dengan apa terkait dengan peningkatan hasil panen misalnya yang setara dengan 4 juta hektare dan juga berbicara bagaimana fokus kita untuk menjadikan food estate ini lumbung padi nasional tentu kita bisa terus mengevaluasi hasil yang sudah ada dan bisa benar-benar mendorong supaya program food estate ini bisa menjadikan sistem pertanian kita bisa lebih modern dan akhirnya kita bisa mewariskan lahan yang lebih bermanfaat dan juga produktif untuk generasi yang akan datang. Memang kalau dibilang tadi sama Mas Daniel ada beberapa kegagalan yang perlu dievaluasi ya tentu evaluasi tersebut juga akan terus kita lakukan ke depannya namun itu tidak menjadikan food estate ini sebagai sesuatu yang harus dihilangkan sama sekali tentunya. Oke Mas Roni bagaimana tangkapan ya? Ya bicara soal terkait dengan food estate ini kita tahu ya bahwa ini terkait dengan agraria dan ini terkait dengan sistem ruang nasional di mana kita melihat bahwa food estate tersebut gagal dan yang pertama membuang anggaran yang kedua kita merusak lingkungan jadi ini sudah menjadi bahan pembicaraan yang tidak hanya di dalam negeri saja tetapi di luar negeri juga dan tentunya ini saya rasa bahwa ini harus ada solusinya dari kami dari Ganjar Mahfud kita sudah bicara terkait dengan reforma agraria bagaimana kita mengelola menata kembali tata kelola apa namanya agraria tata ruang nasional sehingga ini bisa juga kita menyeimbangkan antara kebutuhan soal lingkungan dan juga pun kebutuhan terkait dengan pembangunan tetapi sayang sekali memang kalau untuk di food estate ini kita sangat menyayangkan ya bahwa hal ini bisa terjadi dan sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya dan pertanggung jawabannya kalau kemarin coba ditanam apa namanya jagung ya dari salah satu kementerian pertanian ya tetapi menurut saya juga pun dengan jangka waktu yang sangat singkat ini juga tidak bisa menjawab permasalahan atas gagalnya food estate tersebut jadi yang terkait food estate ini saya pikir ini sudah menjadi isu yang semua masyarakat di warung kopi di tongkrongan sudah ikut membicarakan genzi orang tua ikut membicarakan karena ini terkait dengan kerusakan lingkungan karena anak muda sangat terkait dengan lingkungan karena agak sulit agak sulit dilanjutkan karena pada dasarnya tidak ada studi kelayakan yang cukup yang menjadi beban utama dua hal ya tanahnya itu gak sesuai untuk food estate jadi harus sangat mahal kalau sampai itu berhasil karena banyak tanah yang berpasir tanah yang gambut yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia di lokasi food estate nah dua hal tantangan ini yang membuat lokasi food estate menjadi sangat tidak layak dan kalau dilanjutkan biaya per hektarnya atau per kilo dari hasilnya sangat mahal nanti oke Mbak Putri artinya dari kubu Prabowo Gibran apakah akan terus melanjutkan mengenai food estate ini singkat saja Mbak Putri sebelum kita jeda azan wagrib sebenarnya kan membangun food estate ini esensinya untuk menuju kedaulatan pangan dan juga keberanian negara kita di tengah tekanan dari negara-negara maju yang tentu pasti akan memajukan isu lingkungan terkait dengan hal ini padahal kalau kita lihat contoh berhasilnya ada juga contoh-contoh yang tadi lupa disebutkan oleh kakak DJ sama kakak Rony misalnya seperti yang di Kabupaten Humbang Hasunjutan Provinsi Sumatera Utara disitu Kementerian Pertanian sendiri menilai cukup efektif walaupun memang belum maksimal karena ada permasalahan di sekelilingnya seperti misalnya tarik-menarik dari tanah adat dan penduduk setempat dan juga beberapa masalah produksi tapi kan itu bukan berarti proyek tersebut gagal total gitu karena memang proyek tersebut sudah berhasil menghasilkan apa pangan seperti tanaman bawang putih bawang merah dan kentang of ticker-nya sudah berjalan juga dan kelompoknya juga sudah punya pendapatan dan kalau kita misalnya lihat contoh berhasil lainnya di Sumba Tengah gitu di Sumba Tenggara Timur ini juga kemarin Kementerian sudah melaporkan kalau sudah berhasil di situ dengan total lahan yang mencapai 5.000 hektare dimana 3.000-nya ditanami padi dan juga 2.000 hektarnya ditanami jagung jadi secara total tentu ini bisa kita lihat berhasil walaupun ada 400-500 hektare yang hasilnya jagungnya kecil karena pertama kali ditanam dan juga masih ada masalah air tapi tentu ini juga harus kita lihat bahwa lahannya bukan seperti di Pulau Jawa dimana tentu kita butuh waktu untuk meningkatkan kualitas pahan dan pertanian di lokasi food estate jadi daripada menyerah saya rasa kita perlu terus mengevaluasi memperbaiki daripada kita memikirkan konsep yang tidak jadi-jadi sehingga nanti ketika semua orang mbak Putri tidak ada solusinya kalau saya saya tambahkan food estate yang saya masukkan itu adalah menanam singkong yang ada di Kalimantan Tengah itu merusak putih dan sia-sia kita akan lanjutkan kembali diskusinya karena kita harus jeda azan maghrib terlebih dahulu selain isu food estate ganja dan wafu juga tidak segan menantang mengenai isu wadas dibahas dalam forum debat apa pertimbangannya nanti kita akan bahas usai jeda jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang